assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother oke jumpa lagi di channel ini ya di video kali ini kita akan membahas mengenai rasio nangis di motor Matic nah ini oligodern ini sengaja kita pajang disini karena nanti akan ada korelasinya ya terkait rasio bit rasio di motor Matic ya tapi sebelum dilanjut buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe dulu dan nanti ya yang mau tanya-tanya seputaran ini boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya oke tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih suara rasio nangis itu bagaimana ya karena banyak orang yang nggak tahu tahunya itu masalah lain tapi ini adalah rasio nangis oke kita langsung ke videonya ya kita nyoba naik ya kita nyoba naik ya biar kedengeran suaranya ya ini kalau kayak gini tuh biasa ya halus ya halus tuh motor Matic ya kita mau naik sambil di video yuk jalan yuk jadi suaranya begitu ya pokoknya suaranya kasar banget jadi kalau posisi langsung itu nggak kelihatan ya suaranya jadi pas jalan itu kayak gitu tadi kasar banget nah itu adalah rasio nangis ya itu adalah rasio nangis penyebabnya apa nih penyebabnya ini nih jadi penyebabnya bisa dari sini dan juga bisa dari kebocoran kebocoran baut top oligardan dan juga sil 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 gardan gitu ya itu olinya bocor terus ini juga ngaruh nih kalau ini lama nggak diganti lama-lama susut ya besi rasio rasio nah teman-teman harus tahu nih di dalam oligardan itu ya blok gardan itu isinya ini lihat dulu ya jadi isinya begini nih lihat dulu biar teman-teman paham ya biar teman-teman tahu juga nah jadi ini kita saling sharing aja ya bukan kita ngegurui atau soto ya kita saling saling sharing aja ya mudah-mudahan bermanfaat yang belum tahu kan jadi tahu buat yang sudah tahu kan ya kita sharing aja oke kita simak dulu nih daleman dari blok gardan itu kayak gimana nah cukup nih ini sudah disediain ya karena ini bekasnya ya nih di dalam blok gardan itu ini nih isinya nih isinya rasio ini namanya rasio nih ya nih tuh rasio nih rasio nih ya kelihatan kan tuh rasio ya ini rasio metik ya dan ini bearing-bearingnya nih ya bayangin aja misalkan oligardan jarang ganti gitu ya nah terus blok gardannya bocor gitu biasanya nih dispelein ya baut tap oligardan rembes itu tuh ya itu lama-lama habis itu jadi ngaruhnya nanti kesini nih kalau sudah habis nanti kan ini gak ada pelumasnya ya jadi gesekan besi ketemu besi itu langsung ya jadinya gimana jadinya ini kayak tajam nih kesusut ya jadi kesusut semuanya nih dan juga bearing-bearingnya juga udah pasti ngarat ya udah pasti jadi kalau urusan kalau misalkan temen-temen mau ngebenerin ya biar normal lagi itu jangan satu-satu biasanya orang itu hanya ganti ini nih aspulinya saja ini aspuli sama bearing aspuli itu jangan ya jadi harus ganti satu set semuanya rasio sepaket bearingnya juga diganti jadi bearing di dalam blog garden itu bearing-bearing ini ya itu ada empat ada lima aslinya lima itu satunya lagi itu baut as roda eh baut lah satu lagi itu bearing as roda belakang itu jarang ya jarang kena ya yang kena itu yang kena gardan nih nih ada empat ya jadi misalkan dia oli gardannya kurang nih itu ngarusnya kesini nih hati-hati makanya ya nah untuk biaya untuk biaya untuk ngurusin ini ini lumayan ya lumayan harganya ini ngelebihin motor turun mesin biayanya ngelebihin itu bisa sampai 900 ribu bisa sampai lebih 1 juta lebih ya ngurusin ini doang biar gak bunyi lagi gitu ya nah jadi ada tips nih buat teman-teman nih misalkan karena ini kan harganya lumayan ya jadi mending teman-teman beli ini nyicil aja disiapin satu persatu ya motor biarin aja dipake dulu aja apa walaupun suara kasar gitu nanti yang penting kan beliinnya dulu nih rasio beat semua metik lah ya mau rasio ya mahamio atau beat vario semuanya begitu kalau kekurangan oli ini kekurangan oli kan bisa jadi ya dari ini telat telat ganti atau kelamaan ganti gitu ya misalkan setahun sekali terlaluan ya nah jadi nanti pelumasnya sintetiknya itu kalau kelamaan itu dia gak licin disininya sama aja kayak oli mesin sih ya kan sebulan sekali kalau ini ya jangan sebulan lah minimal 3 bulan sekali aja ini ya kalau oli gardan itu 3 bulan sekali aja nah lanjut lagi ke tadi ya pokoknya kalau mau dibenerin temen-temen misalkan lagi low budget ngumpulin aja dulu semua spare partnya nanti kalau udah kumpul tinggal dibawa ke bengkel gitu aja ya dan juga untuk dibawa ke bengkel juga pastikan ya bengkelnya yang sudah pro lah gitu ya yang sudah mahir ya kalau untuk yang coba-coba nanti dulu aja jangan yang udah mahir aja yang sudah pernah melakukan ini minimal yang sudah pernah benerin ini gitu ya tau gitu terus pastikan ini asli nih misalkan kalau yang ini ya misalkan temen-temen low budget ya ini rasionya gak apa-apa gak asli juga pakai yang ditasih gak apa-apa gak begitu ngaruh ya paling umurnya lebih cepat nah cuman utamanya nih bearing-bearing ini harus pakai yang asli ya jangan pakai yang biasa minimal merek NPP lah minimal NPP koyo gitu ya kan ada asli Honda itu kan mahal ya minimal-minimal ya NPP koyo gitu aja mereknya untuk bearing jangan pakai yang mitasi jangan sekali-kali pakai yang mitasi karena bakal gagal ya gitu untuk temen-temen mau lihat video full ya full tutorial pemasangan rasio ngebangerin rasio jadi nanti kita taruh disitu link deskripsi penggantian full tutorial ini ya pemasangan ini temen-temen boleh melihat di link di deskripsi ya sama itu juga dari video di channel ini ya karena banyak yang belum tahu itu disangkanya ya bagian CVT aja CVT aja tahunya bagian gardan gitu ya ya memang bagian CVT cuma gardannya itu kalau bagian CVT kan kalau untuk biaya benerin kan nggak terlalu besar ya paling panbel kampas ganda roller bagian itu paling ya kalau CVT itu kan kelihatan bisa ngitung dan masangnya juga gampang nah kalau ini repot masangnya ini bisa makan waktu 2 jam kalau kalau yang udah mahir 2 jamannya kalau yang belum masih apa namanya hati-hati itu bisa 3 jam 4 jam lumayan ini masang ini ya oke jadi untuk pembahasan rasio gear rasio bit ya metik motor metik lah ya cukup sampai disini dulu ya buat yang mau tanya-tanya seputar ini boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati